Oke, saya akan menjelaskan bagaimana jika ada atom type yang tidak dikenali Jadi, pertama, ini contoh kasusnya, kita buka PDB-nya misalkan Oke, kita buka, kemudian kita ganti ini men 1, ini SDS, kemudian kita pilih Ternyata ada beberapa yang tidak dikenali Nah, di mana pertama kita buka pakai FGADRO, cek ikatannya, sulfat itu 2 rangkap, sama 1 tunggal di S-nya Sisanya standar, kemudian kita save sebagai MOLTO Ya, ini MOLTO, SF, oke Kita tunggu dulu Oke, sudah Kemudian kita buka file MOLTO tadi Nah, apa sih bedanya PDB sama MOLTO? Di MOLTO itu data ikatan itu ada Sedangkan di PDB itu tidak ada data ikatan Jadi, bisa jadi software itu salah menentukan ikatan Nah, nanti kita men 1, SDS, proses Kita lihat, tidak ada yang tidak diketahui di sini Ya, kemudian UNL-nya ini kita ganti Nah, misalnya kita ganti dengan SDS gitu Dia maksimal 3 digit Oke, selesai Sudah Kemudian kita read topology Kita simpan PDB-nya Oke Itu cara pertama Dan cara panggung muda Nah, cara kedua adalah kita tetap menggunakan PDB misalkan Ya Ini cara kedua ya Kalau cara pertama berhasil, kita cekan pakai cara pertama Oke Nah, oke Kemudian kita cek Oh, ini ada no type Ya Oke Atom O1 Kita cek atom O1 itu apa Kita buka PDB-nya O1 itu adalah oksigen Yang terikat pada S dan terikat pada alkil Nah, kita cari di sini Cus manually Oke Nah, banyak sekali ya Coba kita ketik sul Karena dia sulfat ya Siapa tau ada Oke Oh, ini ada O terikat R terikat S Nah, oke Oke S1 S1 itu adalah sulfat Kita coba Cus Ketik sulfat S S alkil sulfat Oke Kemudian O2 O2 di sini adalah S terangkap dengan O Ya Di sulfat Ini juga sama O3 Nah, O4 beda sendiri Tapi karena ini resonansi Maka O2, O3, dan O4 Ini semuanya kita anggap Rangkap 2 dengan O Berarti kita cari Ini Ini untuk O2 Ini untuk O3 Sama Ini untuk O4 Nah, oh Muatannya masih jauh sekali ya Dari angka 1 Ya memang dia seringkali Dekesak Percis sama Nah, disini Nah, disini Kalau kita lihat Di C Nomor C12 Dia itu kita Dia menganggap Ini adalah Alkena CH2 Sama kayak Alkena lain Tapi C12 ini Tidak terikat S Kita cek Apakah ada CH2 yang terikat S Kita coba Sul Sulfat Misalkan Oh, iya Berarti CH2 Terikat O Terikat S Nah, kita pilih ini Oke, dia sudah mendekat 1 Sudah kita selesai Sini Kemudian Kita simpan Otomologi Kemudian Kita simpan PTP Oke Tetap Cara pertama Lebih mudah Dibandingkan Cara kedua Terima kasih